ini jenis mutiara dengan bobot sekurang lebih 3 kg satu ekor ini yang besar ya 3 kg ini proses ini pembiusan menggunakan suhu dingin ya es batu jangan lupa gunakan es batu pun terbuat dari air asin atau air laut berikut adalah metodo packingnya bisa dilihat oleh kawan-kawan kita gunakan bubuk gergaji yang kering kita gunakan yang baru supaya lobsternya nanti bisa packing dengan baik ini metodenya metode packing lobster mutiara ini lumayan besarnya satu ekor 3 kg ini untuk harga sekarang ya 500.000 per kilo dilapak di level nelayan ya setelah diberikan ini yang berikutnya ini bobotnya kurang lebih 1,8 kg tidak 2 kg ini airnya 2 ekor yang 3 kg dan kemudian untuk membukusnya digunakan koran ini koran dipakai kalau untuk yang besar seperti ini bisa gunakan 3 lapis atau 4 lapis koran semakin tebal semakin baik sebenarnya ini saja kalau terlalu tebal nanti berefek kepada bobot timbangan di mana nanti kargo akan jadi lebih mahal tapi kalau untuk ikan untuk jenis lobster mutiara ini jadi masalah karena memang ikan ini lobster ini adalah lobster yang harganya mahal ya jadi sebaiknya keselamatan yang utama sudah terbukus dengan rapi kemudian ditempatkan pada box di mana box ini sudah disiapkan juga yang berikutnya adalah ini lebih kecil yang dari 1,8 kg lobster ini dipelihara dengan sistem resirkulasi dengan wadah yang sangat sederhana sistem resirkulasi dan ini kita bisa lakukan jauh dari laut karena air yang digunakan kita gunakan kita olah dan kita gunakan kembali dengan sistem resirkulasi sederhana sekali sangat sederhana penampungannya tapi dengan pakai sederhana ini kita bisa menjalankan bisnis untuk penampungan lobster ya ini metode packingnya sama seperti tadi sudah berhasil untuk petting ini sudah berhasil untuk petting ini ya sederhana sekali metode packing ini digunakan untuk pengiriman jarak kurang lebih bertahan sekitar 12 jam ya di dalam box box ini akan bertahan selama 12 jam dalam box nanti akan diterima oleh para eksportir di Jakarta demikian packing kita hari ini dan masih ada jenis yang lain saya telah dilanjutkan yang berikutnya jenis bambu dan batuk atau ini juga sama ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih